Intro Sesi jawatan kuasa pendamai JKP melibatkan pasangan Samsul Yusuf dan Putri Sarah Liana di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi pada Jumaat gagal menemui jalan penyelesaian. Putri Sarah yang mengakui penat dan dengan gemelut yang melandah rumah tangganya tetap dengan keputusan untuk bercerai dan enggan berdamai. Saya masih dengan keputusan ini untuk bercerai dan tidak mahu berdamai. Cukup-cukuplah saya sudah penat, lepaskan saja saya katanya. Putri Sarah yang diwakili adiknya Dr. Putri Sofi turut memohon agar sesi JKP yang berlangsung selama hampir 2 jam itu dijalankan secara berasingan kerana enggan bersemuka dengan Samsul. Saya memilih untuk tidak berjumpa dengan Sembilik dengan Samsul hari ini jadi saya dan adik hanya berjumpa dengan pegawai yang dilantik dan menceritakan segala galanya mengenai konflik rumah tangga kami serta bukti. Bagi saya pegawai Jawi perlu tahu apa yang berlaku supaya ada jalan penyelesaian atau sebaliknya. Saya tegaskan kepada pegawai berkenaan saya memang tidak mahu berjumpa bersama kerana sudah penat dengan masalah yang ditanggung selama beberapa tahun ini, jelasnya. Sementara itu media tempatan melaporkan Samsul sedia mempertimbangkan permintaan Putri Sarah untuk dilepaskan jika istri pertamanya itu mahu bersemuka. Insya Allah saya tidak tahu. Insya Allah apa yang penting. Ayo kita berjumpa. Saya akur dan mengharapkan masalah rumah tangga kami dapat diselesaikan secara baik. Katanya ketika ditemui selepas berakhirnya sesi JKP. Pengarah kontroversi itu juga menyatakan kekecewaannya. Apabila harapan untuk bertentang mata dengan Putri Sarah pada sesi pendamaian tidak kesampaian. Saya harap hari ini dapatlah berjumpa Sarah. Tetapi malangnya proses itu dijalankan secara berasingan luah beliau. Terima kasih telah menonton!